Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya Oke teman-teman di BGW saya kali ini saya mau giling beras ya bukan gabah loh ini Ini beli dari petani langsung harganya 8530 kilo ya Kalau beli di supah biasanya kan 3 kilo hampir 4000 ya sekarang ya Ini 8500 di giling sendiri Nah ini ya ini gabah dan yang beras dan gabah ya kalau gabah nggak boleh dimasukin Nanti mesinnya rusak nah ini dimasukin ke sini ya oke kita tuangin ini sekali giling hampir 700an ya eh 700 400 ya Nah ini kita masukin ke sini ini kalau uangnya kita masukin langsung otomatis nyala ya Nah itu langsung di giling berasnya ini masih kuning ya kalau nanti udah jadi bisa putih bersih kayak gitu oke kita tunggu sebentar ya Nah itu udah agak apa namanya ini serodok kelong oke teman-teman ini menunggu beberapa saat ya Nah lihat kita lihat nih Oke prosesnya ya ini beda kayak di rumah ya kan kalau dirumah itu biasanya dari gabah sampai proses bersih ya ini beras biasanya udah digiling sama petaninya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kulau taseh kuat Nangin pas ninggalungo Waktu nembotan tepat Sampai jumpa Nah ini ya temen-temen-pencetan Nah oke bolo ini ada daftar harganya ya bisa teman-teman lihat tuh 30 kilo 300 yen karena kita 2 kali penggilingan berarti 600 yen tadi sebenarnya sekali aja bisa ya soalnya tadi salah pencet harusnya langsung kurining langsung yang tombol ijo besar itu ya tadi kepencet yang paling kiri jadi kita apa namanya bayarnya double gak apa-apa nah oke bolo ini prosesnya ya berasnya udah keluar putih tadi yang pertama masih guni ya karena salah pencet nah ini ada daftarnya 400 yen nanti lama-kelama akan berkirang mengikuti berasnya ini ya ini udah putih berasnya agak bulut-bulut ya temen-temen ya tidak sama beras indonesia agak panjang enak temen-temen beras jepang manis manis kalau lihat istri orang ya 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 yunur oke kita tungguin ya prosesnya ini agak lama disini komplit juga temennya ada kop ada ini buat mau mempersihin ini semuanya jadi kita datang bersih itu pas keluar juga harus bersihnya nih hong nubung gare oke kita lihat kita tungguin beberapa menit ya ini bukanya jam 7 pagi sampai jam 8 malam otomatis temen-temen nanti kalau udah jam 8 otomatis bentuknya tergunci kita bisa lihat prosesnya kita buka sebentar di bawah ada pedalnya kalau penuh bisa kita buka langsung masukin juga ke kresek ini di jepang serba prasmanan ya temen-temen kita fotokopi ngeprint terus giling padi kayak gini kalau bisa prasmanan kita melayani diri sendiri jadi mungkin ya kalau seneng dengan prasmanan buka tapi kalau ini ya kalau baru pertama ya agak ribet ya apalagi ini tombol-tombolnya kanji semua ya apalagi kalau yang dipotokopi ngeprint foto kayak gitu ya aplikasi-aplikasinya kan kanji semua ya nanti kita harus translating ke bahasa Indonesia dulu tapi di jepang insya Allah praktis ini temen-temen pasti kalian betah dengan segala keindahan dan ketertarikannya iya iya yang penting aja kapusan dosur ya nah ini berasnya putih banget temen-temen orangnya apa pasan ya wolas pelas ya ini putih-putih kiranya gak ansur ya bagus banget lumayan murah ya temen-temen ini tadi kan 30 kilo 8.500 yen terus tambah milinya ini 700 berarti kan 9.500 eh 9.200 kita udah dapet 30 kilo daripada beli ini mahal banget ya nah tadi udah selesai kita mau pulang ini ada tempat katul atau dedaknya ya nah ini ini kalau bisa temen-temen ambil gak apa-apa ini buat comburan bolo-bolo muning apa itu yaudah mungkin gitu aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh